Halo teman-teman, masih dengan saya, Belandong Elite. Kali ini, saya akan mereview keris look 9 dengan dapur panimbal dan dengan pamon yang langka. Oke, simak terus videonya. Saksikan sampai selesai dan semoga bermanfaat bagi pembelajaran kita semua. Oke, saya akan ngesut kerisnya lebih dekat biar teman-teman lebih jelas dalam melihatnya. Nah, teman-teman semua, seperti teman-teman semua lihat di sini. Ada keris berlook 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Keris berlook 9 dengan ricihan detailnya ada embang kacang, ada sogoan 2. Ada ini gerenengnya, ada jalen dan lampe gajah. Ini adalah ciri dari keris berdapur panimbal. Seperti ini, teman-teman lihat. Nah, ini adalah termasuk salah satu keris dengan pola pemamoran miring. Pamor miring itu penempatannya itu tidak melumah seperti ini. Cuma miring ke dalam bila. Makanya disebut dengan pamor miring. Kembali kita melanjutkan ke masalah pamor ini. Pamor ini termasuk jenis pamor pandan miris. Ya, teman-teman semua, ini termasuk jenis pamor pandan miris. Bentuknya hampir mirip dengan pamor toyo mambek. Cuma kalau pandan miris itu lebih sepasi antar pamornya lebih rapat dan lebih lembut di semua bilah dari pangkal sampai ujung. Nah, seperti itu. Seperti ini, teman-teman. Pamor miring ini... Kalau kita dalam melakukan perawatan itu tidak rutin, Keris-keris berpamor miring ini akan cenderung lebih mudah korusi. Masalahnya kenapa lebih mudah korusi? Yaitu dikarenakan penempatan pamornya itu yang masuk ke dalam bilah. Jadi, semacam bilahnya ini terajang. Beda dengan pamor melumah yang tapeh seloroknya atau selorok bajanya yang ada di tengah bilah itu Tidak terajang oleh pamor. Seperti itu, teman-teman. Jadi, saya sarankan apabila teman-teman memiliki keris dengan pamor miring, Itu diharapkan teman-teman semua lebih dalam hal meminyakinya. Itu lebih sering lagi dibandingkan dengan keris berpamor rumah. Nah, ini teman-teman. Nah, ini... Keris ini... Estimasi masa pembuatannya atau tangguhnya keris ini diperkirakan pada masa Srimah Nanti. Oke, teman-teman. Silahkan disimak videonya, dipelajari. Dan apabila bermanfaat, silahkan teman-teman semua share ke teman-teman sekalian. Oke. Salam sehat dari saya, Belandong Elit. Ikuti terus video-video saya. Yang mungkin akan banyak mengulas tentang keris-keris peninggalan leluhur kita. Semoga menjadi video yang bermanfaat. Salam sehat. Selamat menikmati.